hai 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 apa puasa pendek Alhamdulillah kuasa anak soleh jarang sekali kita mendengar orang Malaysia ini ngomong dalam bahasa Lombok ataupun bahasa yang berdiri ini pun kita gunakan Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys welcome back to my YouTube channel guys kali ini kita akan terus sekali lagi membuat bakalan video reaction gimana saya ingin melihat bagaimana orang Malaysia guys menggunakan bahasa Lombok yang berada di Indonesia Wow sangat sangat menarik ya jarang sekali kita mendengar orang Malaysia ini ngomong dalam bahasa Lombok ataupun mana-mana bahasa yang berada di Indonesia paling-paling pun kita menggunakan yaitu bahasa Indonesia dengan juga judulnya yaitu cewek Malaysia satu ini pakai bahasa Lombok Oh dan ini guys ya merupakan dari channel Abi channel jangan lupa ya guys biasa like comment share dan juga subscribe di dalam channel ini Oke guys seperti apakah ceritanya mengenai tentang orang Malaysia pakai bahasa Lombok Indonesia tanpa berbahasa basi ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini ya guys Oke guys dengan tangan hitungan 12 dan tiga guys selamat sore selamat sore selamat sore welcome back to my channel mantap bang hari ini ini gua akan jalan-jalan bersama kalian tentunya saya sudah berada di gedung kota tinggi guys Oh di Johor berada di gedung lantai dua bandar kota tinggi terletak di Johor guys Oke hari ini aku akan mengajak kalian ke salah satu kode handphone yang ceweknya aduh hai dan sangat ramah sekali dan dia juga pandai berbahasa lombok ya guys Oh berbahasa lombok ya berbahasa lombok ya berbahasa lombok ya sikit memang kering lombok ya �� 네 want to look with Pira milik Telur Telur Yang 30 Abang Tanggal 7 Abang datang selalu 12, 13 Tak lah Tanggal 8 9 Berapa jadinya Pira 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 Eh Salah Oh ni Beri milik 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 Apa Apa Puasa pendek Alhamdulillah Puasa Anak soleh Apa Camindek Berapa Apa J4 Tak Tahu J2 J2 Pro Pro Wui Keras Orang Malaysia Yang Berasal Dari Johor Di Kota Tinggi Bisa Berbahasa Lombok Mantap Sekali Ramah lagi Boleh 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 Berapa Keras Mas Batu Gosok Rasalah Ketupan Ini Puasa Abang Wah Nyampah Wah Bagus Sampai Tukor J2 Pro J2 Prime J2 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 J1 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 Mesti Tidak Sambut Mesti Abang Tanya Abang Tanya J2 Siapa Ceren Jeng Lagi Mempelajar Ini Dair Ini Mau Dikirim Kan Hanya Ada Ada Ini Yang bagus Yang bagus Ya Boleh 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 Ah Lihat Api 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 Sibuk Oh thanks Bosco jangan lupa subscribe bisa bang mantap mantap sekali Yes demikianlah sebentar tadi ya video dari channel Abie channel ya abang dari abang ini dari negara Indonesia ya mereka berada saat ini yaitu di kota tinggi di Johor baru ya beliau berjalan-jalan libur dan seterusnya pergi ke toko HP yang mereka datang sana untuk yalah berkaitan dengan HP lah dan apa yang bikin menariknya disini saya melihat orang Malaysia guys mengguna bahasa Lombok yang berada di Indonesia guys Wow sebut saja tentang Lombok saya terus teringat tentang Serkit Mandalika guys ini satu perkara yang bagus karena orang Malaysia juga ya bisa ngomong dalam pelbagai bahasa yang berada di Indonesia karena kita tahu ya di Indonesia itu banyak sekali ya daerah provinsi dan sebagainya dan setiap daerah itu mesti punyai pelbagai bahasa yang mereka tuturkan tapi walaupun bagaimanapun di Indonesia juga apapun apabila mereka ketemu dengan orang sesama orang Indonesia mereka pasti juga akan menggunakan bahasa Indonesia itu yang sangat-sangat istimewa apabila kita dapat lihat ya bagaimana di Indonesia itu pelbagai banyak bahasa-bahasa yang berada di Indonesia dan kalau saya lihat di bahagian deskripsi channel ini yaitu Abang Abi channel ini dia mengatakan tentang di video ini adalah dikarenakan cewek ini sering mendapat customer orang Lombok jadi jadi hampir setiap hari mendengar kata-kata atau bahasa Lombok akhirnya dia bertanya sedikit demi sedikit Wow jadi lebih akrab jika orang Lombok belanja di tempat itu Oh kayaknya di kedai itu di toko itu seringkali ya orang-orang dari Indonesia terutamanya orang Lombok datang ke toko itu dan begitulah ya bila sudah orang Malaysia ini sering bertanya-tanya ah dikit demi dikit bisa berbahasa Lombok jadi apapun sangat-sangat menarik dan keren karena kita bisa juga dikit-dikit untuk mengetahui lebih lanjut tentang apalagi yang ada di Indonesia apalagi bahasa-bahasa yang ada di Indonesia banyak guys ya memang sangat-sangat banyak dan salah satunya cewek Malaysia ini ya memang sudah bisa ya berbahasa Lombok jadi itu sangat-sangat menarik untuk kita mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana ya orang Malaysia ini bisa menggunakan bahasa yang ada di Indonesia menurut kalian bagaimana silahkan tulis komentar anda di ruangan kolom komentar jadi itu sahaja dengan kali insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video-video yang akan datang guys sampai jumpa lagi I love you Indonesia I love you Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah